Ini adalah Xiaomi Pocophone F1 yang sudah saya oprek dan sudah saya install custom room Room yang saya pakai adalah Nusantara Project karena ini adalah room buatan Indonesia guys Kenapa saya oprek? Karena saya juga penasaran guys Banyak yang bilang bahwa Pocophone F1 kalau di oprek di custom room, performa gamingnya jadi lebih baik Karena sebelumnya saya sudah tes menggunakan MIUI bawaannya, itu performa gamingnya agak kurang Jadi disini kita akan ngebuktiin apakah Xiaomi Pocophone F1 ini setelah di custom room, performa gaming jadi lebih baik Jadi langsung saja gak pake lama, saya akan coba tes gaming menggunakan Pocophone F1 ini dengan custom room Nusantara Project Selamat datang di channel Teddico, ini adalah Pocophone F1 yang sudah saya oprek guys Dan untuk roomnya ini saya pakenya Nusantara Project Bisa teman teman lihat, Pocophone F1, Android 11, Nusantara Project versi 3.1 Ini versi paling baru Untuk security patchnya sudah di bulan Juli Untuk kernelnya bisa teman teman lihat saya pakenya D8G kernel versi 4.1 Pas saya cek di webnya ini paling baru Dan juga sudah pasti sudah saya root juga karena ada magisk disini untuk mengaktifkan thermal-thermalnya D8G thermal, D8G tool, force evolution, dan touch x Untuk cara opreknya sangat gampang sekali guys Teman teman tinggal ke channel telegram Pocophone Indonesia Disitu sangat detail banget, penjelasannya sangat bagus Kalau teman teman bingung nanti linknya akan saya taruh di deskripsi channel telegram Pocophone Indonesia Dan langsung saja gak pake lama, pertama saya akan coba tes main PUBG Mobile Ini adalah PUBG Mobile dari Pocophone F1 ini Untuk settingan grafiknya disini malah kebuka ya Smooth extreme, balance extreme, HD extreme, HD extreme, ultra HD gak ada Ini gara-gara thermalnya itu D8G Tetapi saya tetap akan bela di smooth extreme, anti-lacing on Dan seperti biasa kita akan turunnya ke sunhawk guys Karena di video yang sebelumnya saya juga turunnya ke sunhawk Dan pas nyampe sunhawk itu langsung ada frame drop Oke ini adalah sunhawk bootcamp, ini adalah match pertama Disini bisa teman teman untuk fpsnya ini masih di 50an Oke Mendingan ini Karena di pas pake MIUI itu Langsung gejala frame drop guys, begitu turun Ini masih bisa di 50an Oke guys, ini adalah match ketiga saya Sunhawk bootcamp Saya akan coba usahakan tidak tusun Dan masih stabil loh Sudah match ketiga guys Keren loh ini Terima kasih telah menonton! Oke Tidak apa-apa Oke ini adalah match kelima saya Sunhawk bootcamp guys Tidak pernah sepi tuh ya Terima kasih telah menonton! Main disini sangat panik sekali guys Oke tidak apa-apa Tadi adalah performa PUBG Mobile Menggunakan Xiaomi Pocophone F1 ini Yang sudah saya custom room Dan memang bener adanya guys Setelah Pocophone F1 ini saya custom room Performanya menjadi lebih stabil Saya tes main selama 20 menit Mainnya di Sunhawk bootcamp guys Dan bisa temen-temen lihat untuk fps meternya Cukup stabil guys Di 60an fps Ini keren banget loh Perbedaannya dengan MIUI itu sangat berasa banget guys Pas saya pake MIUI itu begitu turun saja Sudah mulai ada frame drop Tetapi setelah custom room itu tidak ada Dan saya akan coba tes game selanjutnya Saya akan coba tes main Mobile Legends Ini adalah Mobile Legends menggunakan Xiaomi Pocophone F1 ini Yang sudah saya oprek Untuk setting grafiknya masih sama di Ultra Dan saya akan mainnya di Ultra guys Dan saya akan push rank menggunakan Xiaomi Pocophone F1 ini Yang sudah saya oprek Kalau di Ultra ada burungnya guys Tapi setelah crise Cuidung Satelah Sekarang Fatma Bim gue kuat ini Terima kasih telah menonton 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 Di Pocophone F1 ini setelah dioprek Chipset temperaturnya mencapai 70an derajat Jadi saran saya kalau teman-teman Pengen nge-game di Pocophone F1 Yang sudah di custom room Mainnya di dalam ruangan AC atau dikepasin saja Kasian guys Handphonenya jadi panas banget Takutnya meledak ini saya Kalau gak meledak Paling ujung-ujungnya Mesinnya rusak guys Oke segini aja video tes gaming Pocophone F1 setelah di custom room Like kalau teman-teman suka video ini Dislike kalau tidak Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam handphone gaming Terima kasih telah menonton